Intro Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat untuk kita semua Kedua panitia MOPD BES, MPS dan juga panitia terkait di dalamnya Mulai dari BPDB sampai kegiatan MOPDB Yang sudah berlangsung mulai hari Kamis tanggal 13 sampai dengan hari ini Di hari yang ketiga, hari yang terakhir tanggal 15 Di hukum hujung MOPDB kita bersyukur Karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua Sehingga kita boleh menyudahi kegiatan MOPDB Tahun Pembelajaran 2023-2024 Dalam Bimbingan dan Kuasa Tuhan Kita percaya bahwa kegiatan ini Bukan segera kegiatan normalitas Karena tuntutan regulasi Yang sudah dibuat secara rutin setiap tahun Karena diagetakan baik dari Kementerian Dalam hal ini Kementerian Putri Steng Baik oleh pemerintah provinsi dalam hal Dinas Pendidikan dan Keberayaan Provinsi Nusantara Bilo Sampai di Satuan Pendidikan secara khusus Dalam lingkungan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Tetapi ini daripada itu Kita semua perlu dan wajib memaknai Masa orientasi peserta judi baru Dan juga masa pengenalan lingkungan sekolah Sebagaimana tema umum tahun ini Mengenal semasa lebih dekat Kita sekalian bukan sekedar hanya diundang Dan juga menghadiri kita dalam kegiatan MOPDB MPLS ini Tetapi kita mau supaya menjadikan momentum ini Sebagai sebuah kesempatan bagi kita Untuk mulai perlahan-lahan Kita masuk, kita mengenal Dan nantinya kita akan ada bersama-sama Kita akan berkolaborasi Bersama teman-teman di kelas Dengan teman-teman antarkelas Dan juga jenjang kelas Bersama dengan Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Bersama dengan Bapak Ibu Wali-Wali Kelas Bersama dengan kesesuaan Bersama dengan sebuah stakeholder Kepala Sekolah Bersama dengan Kepala Sekolah Kita bergerak Kita juga tergerak Kita menjadi motor penggerakan Bagi satu terhadap yang lain Dan ini tentu saja Akan bisa terwujud Kalau kita punya semangat Kita punya motivasi yang lebih Sebagai Kepala Sekolah Ya saya berharap Angka 196 ini Harus dipertahankan Mulai saat sekarang Sampai dengan Nanti adik-adik Mengakhiri Sebagai siswa 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 Sampai Katolik Satu Yosef Kalemahi ini Di tahun 2026 Mengakhiri Adik-adik Sebagai calon siswa Siswa Sampai Katolik Tahun pelajaran 2023-2024 ini Perlu juga menyadari Bahwa MPLS MOBB Tidak lagi Seperti tahun-tahun Kemarin Bahwa kita Melewati Masa-masa Dimana Dijadikan sebagai ajak Untuk pelonjong Untuk menjadikan Masa MOBB Untuk Siswa-siswi Mungkin Dinilai Di matres Untuk mendapatkan Penisah Dan lain sebagainya Tidak seperti itu lagi Tetapi MOBB Dijadikan sebagai Sebuah wahana Sebuah Sarana Untuk Mematangkan Diri kita Pengenalan Akan sekolah Yang adik-adik akan Ada bersama Dengan Sebuah Unsur-unsur Stakeholder Yang akan Membantu Menampingi adik-adik Sebagai Fasilitator Di dalam Kegiatan Pembelajaran Proses Mematangkan Diri adik-adik Sebagaimana Yang sudah disampaikan Tadi Bahwa Kita berada di sini Bukan Hanya untuk Mendapatkan Nilai Tetapi Kita sudah bergerak Lebih Kita mau Mendapatkan Penomentium Untuk Kita jadikan sebagai Motor bergerak bagi kita Sehingga adik-adik yang sekarang Ada Sudah berpikir Untuk masa depan Adik-adik Selanjutnya Dengan Memohon Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga Dari Doa Satu Yosef Yang menjadi Pelindung Lembaga Ini Dan Dalam semangat Kerendahan hati Dari tempat ini Saya menyampaikan Limpa-limpa Terima kasih Yang Pertama Kepada seluruh Siswa-siswi SMA Katolik Satu Yosef Yang Baru Tahun Pelajaran 2023 2024 Bersama dengan Orang Tua Yang Telah mempercayakan Anak-anaknya Menjadikan SMA Katolik Satu Yosef Sebagai pilihan Untuk Putra Putri Terbaiknya Dan Juga Kepada Panitia Baik Guru Mabuk Tugawai BPPV Dan Juga Masa Orientasi Pengenalan Beserta Dik Baru Dan Juga MPS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi siswa-siswi Tahun 2023 2024 ini Semoga Semangat Yang Sama ini dan doa dari kita semua saya mengatasnamai teman-teman panitia dan calon siswa-siswi MVODB ini menutup kegiatan ini dengan resmi terima kasih